Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, Alhamdulillah seluruh peserta sudah mengikuti tahapan pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Sudara-Udara tahun 2022. Kami persilahkan kepada perwakilan Dewan Juri untuk menyampaikan simpulan dan komentar kepada seluruh peserta pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Universitas tahun 2022. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. A. Anjuhana Senjaya, MMPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah minal hayati wal afiyah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyadu anna muhan dan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Alhamdulillah wa rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa rahmatullahi wabarakatuh. Ketua Panitia, terima kasih atas kepercayaannya ya Bu ya. Karena beliau tidak sembarangan memilih barangkali. Dan ini satu kehormatan bagi kami. Karena dosen di UNWIR ini banyak kan. Dan kami terpilih terutama saya pribadi yang insya Allah akhir tahun ini pensiun jadi ASN. Jadi PNSnya apa yang pensiun tapi sebagai dosennya saya tidak akan pensiun. Walaupun berhenti di UNWIR tidak ngajar tetap kelas saya nanti Youtube. Ya sudah saya cenangkan. Saya sudah punya channel namanya AJS Channel. Walaupun belum ada eating apa-apa tapi sudah berisi penuh. Jadi ada Bu Ida itu ini juga kalau rindu saya. Mas Iman itu yang suka nyari-nyari itu. Dia belajar Atlasti dari Youtube. Ya dari Youtube saya itu. Mas Iman jadi itu pertama yang kedua juga saya apresiasi kepada para mahasiswa serta pembimbingnya yang mau mengirimkan perwakilannya mau membina para mahasiswa untuk mengikuti. Dan inilah salah satu ciri dunia akademik. Kita sempat dua tahun tidak menyelenggarakan. Karena pandemi. Padahal film apres itu tahunan. Nah ini juga saya mohon kepada para pembimbing, para dekan, keprodi yang hadir. Tolong ini saya sekali berkali-kali itu menyampaikan, diagendakan karena ini tahunan. Jadi jangan ada perasaan dadakan. Kecuali kalau baru satu tahun, dua tahun mungkin. Pak rektor itu pernah sama-sama jadi juri saya itu sebelum beliau jadi rektor. Dia itu di aula itu, Bu Ida pendamping dari mahasiswa ya. Jadi masih itu belum jadi juri itu masih pendamping mahasiswanya itu. Sekarang jadi juri. Jadi sudah lama ini film apres itu. Dari dulu. Nah mestinya ini tolong yang hadir terutama di sini Kak Prodi jadi tahunan. Jadi semester ganjil nanti itu sudah dipilih Pak. Mahasiswa yang punya minat dan punya potensi dibina selama satu semester. Setelah kelihatan kan pas saat film apres itu telah maju. Ini kasian kesannya dari mahasiswa kan dadakan ya. Punya waktu berapa lama? Satu minggu? Empat hari? Wah makanya sudah luar biasa itu empat hari. Kami para dosen nulis itu gak cukup satu bulan. Ini luar biasa gitu. Nah kepada para peserta juga jangan berhenti di sini. Karena ada dunia ada di dunia akademik. Terus karya yang tadi walaupun maafnya kejuaraan itu kan karena harus ada. Ranking harus ada. Tapi bukan berarti yang lainnya itu jelek masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tetapi kita juga menyesuaikan dengan aturan yang dari atas. Karena nanti akan jadi wakil kan. Akan wakil. Nah syaratnya itu ada di sana. Sehingga apa namanya total nanti ya. Dari Dewan Juri, dari Panitia. Ya bukan berarti yang lainnya lalu berhenti kembali. Dan itu masih bisa. Anda jadi karya Anda diperbaiki dengan para pendampingnya. Itu bisa masuk ke jurnal. Iya. Dan itu nanti kalau akreditasi sekarang. Mohon maaf ini saya tegaskan juga. Salah satu penilaian nanti akreditasi Prodi itu karya mahasiswa dalam bentuk jurnal. Silahkan Anda baca itu yang terbaru. Makin banyak Prodi itu menghasilkan mahasiswa yang nulis di jurnal. Itu makin besar nilainya. Oleh karena itu disini kesempatan dari tadi makalah-makalah yang tadi. Itu silahkan diperbaiki. Kalau perlu yang tadi teman-teman mahasiswa ada sedikit review saya karena tidak sempat juga saya total gitu ya semua. Itu ada review dari saya. Nanti tinggal yang menginginkan bisa kontak langsung ke saya melalui WA. Nanti saya kirim balik. Ya ada yang paling tidak tahu mana yang kurang. Memang tidak semua sebab kalau semua ya maaf ya terlalu banyak nanti gitu. Hanya poin-poinnya saja. Lalu berikutnya apabila ada yang berminat tentang riset. Sebelum saya pensiun kembali lagi. Bahkan sudah pensiun juga silahkan kalau mau komunikasi. Saya terbuka. Kenapa? Karena saya tadi Bu Hida ngobrol-ngobrol malu. Sama apaan gak berani. Lah dunia akademik itu ada tanggung jawab keilmuan. Iya ada tanggung jawab keilmuan. Jadi siapapun setingkat apapun kalau bertanya tentang ilmunya itu wajib menjawab. Wajib menjawab. Bahkan kalau ada yang melenceng wajib meluruskan. Oleh karena itu ya jangan ragu. Kalau ada apa-apa silahkan. Saya dari pengalaman saja terus terang saja semua memang menghususkan. Saya itu apa ya orangnya sedang penasaran. Sekarang ada ekonomi ya. Karena saya orang pemasaran juga. Tapi basicnya saya pendidikan. Walaupun begitu saya tetap konsentrasi kedua bidang. Statistika terapan dan metodologi riset. Itu saja. Sementara kalau filsafat ilmu itu ada di FKM ya. Saya ngajar ya. Ya itu tambahan saja. Karena hanya FKM yang ada. Seharusnya semua itu. Semua prodi harusnya ada mata kuliah itu. Tetapi ya hanya FKM sementara ini yang ada. Gak apa-apa. Nah berikutnya jadi Anda terus yang tadi diperbaiki. Tadi kan sedikit ada masukan-masukan supaya jadi catatan gitu ya. Semua sudah bagus ide-nya cuma cara menyampaikan sehingga tidak nampak. Tidak muncul gitu. Yang ide sesungguhnya gak muncul. Itu kelemahannya di cara menyampaikan. Belum lagi cara tata tulisnya. Artinya logika berpikirnya ini yang masih belum lancar. Namun demikian terus terang walaupun kami ini saya dan Pak Yudi Bu Ida sebagai dewan juri ya tentu saja juga mungkin ada hal-hal yang tidak kurang berkenan. Terutama kepada panitia ya ketua panitia. Tapi alhamdulillahnya beliau sudah tahu karakter saya gitu. Mudah-mudahan. Karena saya orangnya belak-belakan. Tegas kalau saya yang yakini benar. Saya tidak lihat siapa dia. Kalau saya yakini itu benar. Tapi kalau saya kalah hujah. Saya juga tidak akan ngotot. Jadi yang bisa ngalahkan saya hujah. Alasan yang kuat udah gitu baru. Itu mungkin karena kebiasaan saja ya. Oleh karena itu kami ini atas mohon izin Pak Yudi Bu Ida. Saya mewakili beliau-beliau. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan nanti keputusan apapun ya mohon diterima karena ini ketepusan bersama. Bukan hanya keputusan dewan juri. Tetapi juga keputusan dengan panitia. Kita kebersamaan antara panitia dan dewan juri. Demi untuk membawa kunwir. Dan harus jadi slogan teman-teman semua mahasiswa. Yang di pojok. Kiri saya. Anda kanan ya. Apa itu bacaannya? Ya. Unggul dan kompetitif. Jadi kalau kita tidak muncul di wilayah. Ya malu gitu. Karena slogan kita begitu. Ya paling tidak yang akan datang kita kejar itu semua. Karena ini gagasan yang luar biasa dari Pak Rektor, dari Senat. Itu ini kan. Unggul dan kompetitif. Artinya niatnya baik kita ini untuk menjadi bisa berkompetisi dengan yang lain. Salah satu indikatornya adalah kompetisi di bidang filmapres. Baik itu saja saya kira dan kembali kepada panitia juga saya mohon maaf. Karena saya juga tadi bukan apa-apa kadang-kadang kan orang yang sudah biasa lalu dicegat dengan kebiasaan yang sedikit kelihat mundur. Itu pasti agak mangkal juga gitu. Ya maaf saya ini sudah digitalisasi Pak penilaian itu. Si juri itu enak tinggal klik-klik-klik nanti ranking 1, 2, 3-nya sudah otomatis dengan mesin. Gitu. Tapi sekarang jadi balik lagi mundur manual sayangnya. Ya wajar saya panitia juga begitu. Program saya itu sudah dipakai tingkat rayon, tingkat apa gitu. Ya balik lagi mundur. Ya tapi ya ini juga sudah ada tinggal meningkatkan lagi aja dan sebagainya. Itu saja barangkali kembali lagi saya mohon maaf dari Dewan Juri dan secara pribadi juga mohon maaf. Dan mudah-mudahan memang tidak gampang mengubah karakternya kebiasaan. Saya seperti itu tapi tidak ada sedikitpun niat kebencian dan sebagainya yang ada. Saya yang murni orang pendidikan semuanya tujuannya untuk perbaikan sikap. Wa mabu istu lil utamima makarimal ahlak. Itu kata warek kita. Tidak semata-mata Rasulullah diturunkan ke muka bumi kecuali untuk memperbaiki ahlak. Bukan supaya pinter, sekarang orang pinter banyak tapi yang jujur susah. Jujur itu sikap. Kalau pinter bukan sikap. Makanya Rasulullah nyuruhnya sikap. Ya yang pinter banyak kan. Yang korupsi itu pandai korupsi itu pinter gak? Pinter. Kalau gak pinter gak bisa korupsi dia. Nah itulah tujuan saya adalah mengubah sikap. Terima kasih. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan berita acara hasil Pilma Press tahun 2022. Kepada yang kami hormati Bapak Hussein Muladi SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita acara hasil pemilihan mahasiswa berprestasi Pilma Press tingkat Universitas Wilalodera tahun 2022. Pada hari ini selasa tanggal 28 Juni tahun 2022 pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat bertempat di auditorium Universitas Wilalodera telah dilaksanakan pemilihan mahasiswa berprestasi Pilma Press tahun 2022 tingkat Universitas Wilalodera. Jumlah peserta sebanyak 11 mahasiswa dengan hasil sebagai berikut. Juara satu atas nama Silpia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sasara Indonesia semester 4 dengan nilai 43,33. Juara kedua. Atas nama Dahlia dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 6 dengan nilai 41,46. Juara ketiga. Juara ketiga. Atas nama Sela Selviana, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 6 dengan nilai 40,5. Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh kesungguhan dan dapat dipertanggungjawabkan. Indra Mayu, 28 Juni 2022, juri satu atas nama Dr. A. Anjuhana Senjaya, Dr. Andes MPD MM, juri dua atas nama Dr. Ida Yuliana Wati MPD, juri tiga atas nama Yudi Mahmud Insinyur MP ditanda tangani. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita simak bersama penutupan oleh Wakil Rektor Tiga yang terhormat Bapak Dr. Kambali, Dr. Andes MPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 yang cukup tinggi memiliki tanggung jawab yang penuh maka tadi apa yang juga disampaikan oleh salah satu Dewan Yuri adalah tetap untuk mencapai unggul dan kompetitif bagi Universitas Wiralodera penilihan ini sepenuhnya adalah tanggung jawab dari Universitas Wiralodera jadi para Dewan Yuri inilah yang memiliki memang tanggung jawab atas keberhasilan saudara-saudara menjadi juara Ilma Pres 2022 yang kami hormati juga para dekan para wakil dekan Kaprodi dan seluruh panitia Ilma Pres 2022 ini tingkat Universitas kami hormati tak lupa kepada para peserta yang mewakili setiap prodi yang ada di lingkungan Udras Wiralodera tadi sudah dibacakan pengumuman siapa yang menjadi juara karena yang dipilih juara satu dua dan tiga tentunya nanti juara satu itu akan mewakili untuk tingkat provinsi di LLDT dari ketiganya juga nanti bersiap-siap pula barangkali yang namanya barangkali kan gitu kan di antara yang ada dari dari tiga itu yang akan kesana apabila yang juara satu umpamanya berhalangan yang kedua ataupun ketiga bisa mewakili tentunya gitu atas pimpinan arahan dari Dewan Juri dan bagi para juara-juara tetap berkomunikasi perbaikan-perbaikan yang diberikan oleh Dewan Juri tolong diperhatikan dan tolong diperbaiki ya jadi inilah yang nanti apa namanya juara-juara inilah yang akan mewakili khususnya yang juara satu dan itu juga dengan syarat harus diperbaiki apa namanya atas masukan-masukan dari Dewan Juri dan tidak cukup masukan yang diberikan saat itu tapi bisa berkomunikasi silahkan dengan ketiga Dewan Juri kami atas nama Universitas Viralodera pertama mengucapkan selamat ya kepada juara satu saudari Silvia ya berikan tepuk tangan juara kedua adalah saudari Dahlia tepuk tangan buat Dahlia dan juara tiga adalah saudari Sela Silvia tepuk tangan buat Sela kami mengucapkan selamat buat mereka-mereka yang juara tapi jangan kemudian Anda menjadi orang yang takabur yang sombong yang ujub ya menyombongkan diri ya tapi tetap saudara harus percaya diri ya harus percaya diri bagi juara-juaranya sengaja memang tidak diambil tidak ada harapan satu harapan dua harapan tiga karena berdasarkan kebiasaan yang dikirim ke sana ke tingkat wilayah itu satu orang jadi cukup dengan tiga juara itu juara-juara ini perlu dipublikasikan ya bahwa inilah mahasiswa yang berprestasi di tingkat universitas dan kita harus angkat universitas mengangkat juara pilma pres ini dan menjadi satu ajang promosi ya bagi apa namanya universitas memperkenalkan kepada seluruh masyarakat masyarakat Indramayu khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya ya jadi patut saudara sebagai juara harus percaya diri bangga diri tapi tidak boleh ujub tidak boleh sombong ya tidak boleh takabur bagi yang belum ya jangan kemudian anda saudara bersedih hati jangan anda kemudian murung memurungkan diri gitu ya tapi ini jadikan sebagai apa sebagai keberhasilan yang tertunda itu bahasa dulu kan gitu kan tapi memang betul bisa jadi sekarang saudara belum jadi juara bisa jadi tahun depan saudara sudah memiliki pengalaman dan masih memenuhi syarat maka saudara bisa untuk menjadi juara dan minimalnya saudara yang sudah mengikuti ini sudah memiliki pengalaman keilmuan pengalaman bagaimana cara membuat karya ilmiah bagaimana tadi yang sudah diarahkan oleh Pak Aan secara akademik secara penelitian karena bagian itu adalah bagian dari Tridharma Pergulan Tinggi ya jadi saudara-saudara yang tidak menjadi juara jangan berkecil hati terus saudara memacu diri kenapa saya tidak menjadi juara ya itu bermuhasabah intropeksi diri saya harus memperbaiki dan harus lebih baik lagi di masa masa yang akan datang dan minimal saudara mewakili dari setiap produknya itu saudara sudah terpilih menjadi orang yang lebih daripada teman-teman yang lainnya dan patut apa namanya bangga akan diri kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta dari pilma pres saat ini sudah ya dan juga kami terima kasih kepada seluruh pimpinan fakultas kemudian kepada kaprodinya yang selalu membimbing membina sehingga bisa mewakilkan mahasiswanya mengikuti kompetisi pilma pres ini dan itu bagian daripada pengalaman yang setiap tahun dilakukan sebagai mata di apa namanya himbawan dari Dewan Juri bahwa coba agendakan setiap tahun sudah dipersiapkan karena apa dari tadi sudah berdiskusi panjang dengan Dewan Juri tentang CU itu itu ya capaian unggulan itu yang akan menjadi skala prioritas ya jadi bukan hanya asal mengikuti kegiatan kompetisi ini tetapi prestasi yang diraih diraih oleh mahasiswa itu menjadi skala prioritas yaitu prestasi akademik maupun non-akademik yang telah dicapai ketika mereka diajang baik pada tingkat apa namanya kaupaten atau tingkat perguruan tinggi atau wilayah maupun nasional itu akan menjadi pertimbangan besar dan juga basic yang paling utama kan gitu yang walaupun dalam pemaparan tidak mesti pakai bahasa Arab bahasa Inggris ya bahasanya boleh pak gitu boleh tapi basic utama adalah mereka memiliki kemampuan untuk berbahasa Inggris itu basic tapi pemaparan boleh dengan bahasa Indonesia ya jadi gitu jadi basic aja itu sifatnya ya itu lebih baik kalau bahasa Inggrisnya memiliki kemampuan bapak saudara-saudara para pimpinan fakultas dan para mahasiswa jadi kami atas nama Universitas Suralodera mewakili Pak Rektor memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti kompetisi ini kepada para pimpinan fakultas Pak Dekan Wakil Dekan Kaprodi yang telah berpartisipasi aktif menangkalah biasa minimalnya sudah mengikuti kompetisi ini menjadi pengalaman dan mempersiapkan diri untuk karena ini kegiatan rutin tahunan mulai dipersiapkan untuk tahun-tahun yang akan datang baiklah Bapak Dewan Yuri para pimpinan fakultas Pak Dekan Wakil Kaprodi dan seluruh apa namanya peserta barangkali itu saja dan khususnya kepada peserta yang tidak menjadi juara tetap semangat tetap meraih prestasi untuk minimal keunggulan pribadinya keunggulan fakultas dan ikuti semua kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik pada tingkat universitas tingkat wilayah tingkat provinsi maupun tingkat nasional bahkan internasional ikuti terus insya Allah akan memberikan kontribusi positif buat dirinya dan buat fakultas masing-masing barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan atas nama Pak Rektor yang pada sempat ini tidak bisa hadir ya sekali lagi terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf sebesar-besarnya penyelenggaraan apa filmapres ini barangkali ada kesan yang sangat apa mendadak padahal ini adalah sesuai apa yang turun dari dari kementerian dari pusat langsung disosialisasikan ya sampai diundur dan diundur sampai hari ini ya jadi tidak ada kesan sangat apa namanya dari pihak universitas ya memang sesuai dengan dari sana turun langsung disosialisasikan ya sekali lagi mohon maaf kepada seluruhnya ya kepada seluruh Dewan Yuri kepada seluruh Bimbingan Fakultas dan seluruh mahasiswa ya terus berpacu dan kepada seluruh pandemi kami ucapkan terima kasih banyak atas peran sertanya dan menyukseskan kegiatan ini barangkali saja yang bisa kami sampaikan akhir kalam wallahul muwafiq ilaqamit turik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah kami ucapkan selamat kami ucapkan selamat kepada juara 1 2 dan 3 untuk juara pertama Ananda Silvia juara kedua Ananda Dahlia juara ketiga Ananda Sela Silviana dimohon untuk mengambil tempat ke depan selamat menikmati 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 selamat menikmati